Jadi untuk atit-atit yang di luar sana ingin melakukan olahraga triathlon menurut saya yang paling susah itu adalah renang karena renang ini adalah olahraga yang kita tidak bisa lakukan dari kecil, jarang kita lakukan dari kecil yang seperti sepeda dan lari kita lakukan dari kecil, seperti lari kita bisa lari kapan aja sepedanya, kita bisa sepedaan pas triathlon kita punya kesimbangan baik kita bisa melakukannya, tapi di berenang ini banyak orang yang tidak melakukan olahraga renang di kecilnya dan untuk memulai olahraga triathlon, yang pertama itu adalah renang sepeda baru lari jadi lebih baik kita belajar renang dengan teknik yang benar utamanya seakan kita punya teknik benar berenang kita akan lebih efisien di air juga, dan untuk menggunakan teknik yang benar ini, pertama kita biar tidak takut sama laut itu, kita harus relax, kalau kita tidak relax, seumpama kita lagi di laut kita panik, what happened the defense is our body jadi kayak tiba-tiba takut, kita tegang saat tegang itu kita seperti batu yaitu akan tenggelam saat akan kita tenggelam, dan nyawa kita tidak ada kita akan naik lagi ke atas saat kita nyawa di atas kita basically kan lemes sudah otot ototnya sudah lemes, berarti kita bisa ngapung nah, jadi basically hampir semua orang itu bisa ngapung jadi apa yang kita perlu takutkan di laut itu sebenarnya hanya ombak arus bawah, arus atas tapi bila orang panik itu sebenarnya tidak usah panik sih karena apalagi triathlon itu kan pasti pengawal di laut itu sangat banyak jadi basically, if you have the time to enjoy why not in the water apalagi kita di Indonesia yang mempunyai keindahan laut yang sangat luar biasa sih jadi kita bisa menikmati apa yang sebenarnya nature memberi kita